Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Irsbun Arief dari Forum News Network bisa menjumpai Anda semua. Kejaksaan Agung baru saja meningkatkan status penyelidikan kasus korupsi BPJS Naker dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Artinya dari sisi konstruksi hukum, Kejaksaan Agung sudah menemukan bukti-bukti kuat untuk menetapkan kasus ini ke penyelidikan dan dengan begitu kita akan segera mengetahui siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Kasusnya ini cukup besar, sekitar Rp43 triliun ini, jadi termasuk korupsi jumbo. Dan yang menarik itu Kejaksaan Agung menemukan fakta-fakta ada keterkaitan antara para manajer investasi yang mengelola dana BPJS Naker ini dengan manajer investasi yang mengelola dana-dana milik PT Asuransi Jiwasraya. Anda mungkin belum lupa ya, kasus Jiwasraya ini kan kemarin juga sempat membuat geger. Korupsi di Jiwasraya pada waktu itu angkanya disebutkan Rp16,81 triliun dan terdiri dari Rp4,5 triliun itu ditempatkan di saham, sementara sisanya sekitar Rp12 triliun lebih, Rp12,6 triliun ditempatkan di reksadana. Nah, siapa saja para manajer investasi ini, Kejaksaan Agung, sudah menyebutkan nama perusahaannya, jadi mudah sebenarnya buat Anda untuk mencari siapa saja mereka, karena mereka ini adalah perusahaan-perusahaan publik, Anda tinggal googling, itu namanya ketemu, dan kemudian kan sudah diberi clue inisialnya. Ada beberapa perusahaan manajer investasi, ini saya sebutkan misalnya, Presiden Direktur PT Cipta Dana Sekuritas, ini namanya JHT, kemudian Presiden Direktur BNP Paribas Asset Management, inisialnya PS, ada lagi, kemudian ya ini MTT, ini selaku Presiden Direktur PT Schroeder Investment Management Indonesia, kemudian WW, selaku Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan OB, ini bukan Office Boy ya, selaku Direktur PT Krishna Sekuritas. Selain itu, Kejaksaan Agung juga sudah menjadwalkan memeriksa sejumlah orang dalam di BPJS Naker, levelnya ini di bawah Direktur, yakni Deputy Direktur, dan kemudian Asisten Deputy Direktur. Tapi tidak terutu kemungkinan akan muncul tersangka-tersangka baru, atau orang-orang baru yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Pada kasus PT Asuransi Jiwa Seraya, kan dari 10 orang tersangkanya itu, pengadilan sudah menjatuhkan fornis yang cukup berat, ya ini 6 orang diantaranya dihukum dengan hukuman seumur hidup. Di luar PT Jiwa Seraya dan BPJS Naker, Kejaksaan Agung juga sebenarnya sekarang ini sedang menangani kasus korupsi besar lainnya, yakni di kasus di PT Asabri. Asabri ini angka kerugiannya lebih besar dari PT Jiwa Seraya, yakni 17 triliun. Semula Asabri ini ditangani oleh Mabes Polri, tapi kemudian diambil oleh Kejaksaan Agung, dengan pertimbangan seperti dikatakan oleh Kejaksaan Agung, karena polanya sama, perbuatannya sama, dan orangnya sama. Siapa mereka itu? Salah satu nama yang muncul di Jiwa Seraya, dan kemudian juga muncul di PT Asabri adalah Beni Cokro. Beni Cokro ini adalah Direktur Utama PT Hansen Internasional. Dari kasus PT Jiwa Seraya, Asabri, dan kemudian sekarang BPJS Naker, ini kita mendapati beberapa pola yang sama memang, dan polakunya juga beberapa diantaranya sama. Jadi pertama, kasus ini mereka spesialis menggarung dana-dana dari asuransi milik negara. Itu baik asuransi umum, seperti pada kasus PT Jiwa Seraya, dan kemudian asuransi ketanah kekerjaan, maupun jaminan hari tua, seperti pada BPJS Naker dan Asabri. Ini kesamaan yang pertama. Yang kedua, kesamaan yang kedua, yakni mereka sama-sama melibatkan orang dalam. Jadi hampir semua pada kasus itu, mereka bekerja sama dengan orang dalam, terutama mereka-mereka yang menangani investasi atau penempatan dana-dana. Karena ini banyak sekali dana-dana yang menganggur di perusahaan-perusahaan ini. Ketiga, mereka seperti saya sebutkan tadi, mengincar perusahaan-perusahaan yang punya dana nganggur atau dana parkir yang cukup besar. Baik BPJS Naker, Asabri, maupun PT Jiwa Seraya ini kan banyak dana yang parkir, dan mereka biasanya diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari keuntungannya itulah kemudian dibagikan keuntungannya kepada para nasabah. Bisa berupa pembagian keuntungan berupa dividen, tapi juga berupa bagian keuntungan-keuntungan yang berupa manfaat. Sekilas memang penempatan dana ini bisa dilihat sebagai sebuah bisnis murni. Artinya kalau ada kerugian, itu adalah soal kesalahan manajemen saja, kesalahan kalkulasi saja. Tapi pada kasus Asabri dan PT Jiwa Seraya itu, kelihatan bahwa dana-dana itu ditempatkan, saham maupun reksadana itu di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan para broker atau manajer investasi ini. Kesamaan yang keempat, dana-dana korupsi ini kemudian ditempatkan dana-dana instrumen-instrumen lain yang modusnya berupa pencucian uang. Dalam kasus PT Asuransi Jiwa Seraya di persidangan, jaksa penuntut membeberkan setidaknya ada 12 modus yang dilakukan oleh Penny Cokro. Ini jadi benar-benar soalannya sangat rumit dan hanya orang-orang yang memahami bagaimana mekanisme pencucian uang yang bisa melakukannya. Memperhatikan kasus-kasus yang korupsi yang akhirnya terbongkar ini, kita melihat seperti sebuah mendengarkan atau menonton sebuah orkestrasi yang nadanya dari rendah menuju pada tinggi. Kita coba perhatikan. Asuransi Jiwa Seraya itu kerugian 16,81 triliun. Kemudian pada ASABRI angkanya meningkat menjadi 17 triliun. Dan kemudian pada BPJS NAKER ini angkanya melompat tinggi sampai lebih dari dua kali lipat, yaitu 43 triliun. Rupanya ada spesialis garong yang mengincar dana-dana nganggur di jumlah asuransi milik perusahaan negara. Dan mereka ini bekerjasama dengan para direksi maupun orang dalam di perusahaan-perusahaan negara itu. Seperti halnya dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Seraya, memang kejaksaan agung dalam hal ini negara berhasil menyita aset-aset para pelaku korupsi. Tetapi kan kita tahu aset-aset ini biasanya tidak liquid karena ditempatkan dalam barang, benda mewah, mobil-mobil mewah, dan aset-aset lainnya yang tentu saja tidak liquid. Perlu proses untuk mencairkannya. Belum lagi nanti appraisal-nya atau nilai perkiraannya itu biasanya jauh lebih rendah dari yang mereka korupsi. Mereka ini sangat canggih. Jadi mereka sudah menduga pasti kalau suatu saat misalnya terungkap, mereka tetap berhasil menyelamatkan aset-aset korupsi itu. Jadi bagaimana dong kelanjutannya? Seperti dalam kasus asuransi Jiwa Seraya, akhirnya pemerintah melakukan bailout. Bahkan jumlahnya jauh lebih besar dari angka kerugian disebutkan. Angka kerugian disebutkan 16,81 triliun. Tetapi yang di bailout itu angkanya mencapai 22 triliun. Pemerintah pada waktu itu menyebutnya ini bukan bailout, ini bail-in. Kita nggak perlu berdebat itu apa perbedaan dari bailout atau bail-in. Tapi yang pasti bahwa itu dana negara keluar untuk menalangi kerugian akibat korupsi yang dilakukan oleh para manajemen di perusahaan-perusahaan asuransi milik negara itu. Bagaimana dengan nasib dana milik Asabri dan BPJ Snacker? Hampir dipastikan pemerintah harus menalanginya, harus melakukan bailout lagi. Walaupun kemudian mungkin saja pemerintah akan menyatakan bahwa itu bukan bailout. Dan jumlahnya sudah pasti lebih besar. Karena kerugiannya juga lebih besar. Asabri dan BPJ Snacker ini posisinya jauh lebih gawat yang dibandingkan dengan asuransi Jiwa Seraya. Pada kasus asuransi Jiwa Seraya ini kan dana-dana para nasabah di situ memang ditempatkan ini dengan target untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Karena memang dijanjikan return yang lebih tinggi. Jadi artinya apa? Orang yang menempatkan dananya di asuransi Jiwa Seraya ini minimal adalah mereka yang punya kelebihan dana dan mereka ingin menginvestasikannya. Sementara pada Asabri dan BPJ Snacker ini berkaitan dengan jutaan dana milik pekerja dan juga milik anggota TNI Polri dan mereka yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan. Jadi betul-betul ini dana yang diharapkan dan akan menjadi tumpuan mereka-mereka ini yang telah mengabdi di perusahaan-perusahaan maupun di lembaga pemerintahan di masa hari tuanya. Jadi tidak mungkin kalau pemerintah tidak melakukan bailout. Ini jumlahnya sangat gede dan dampaknya memang sangat luar biasa sekali. Karena itu menggarong dana milik Jiwa Seraya, milik Asabri, dan kemudian terakhir ini milik BPJ Snacker ini sama juga menggarong dana negara. Negara akan menalanginya dan kalau negara menalanginya itu tentu saja sumbernya akan diambil dari APBN. Dan kalau APBN itu kan berarti juga dana rakyat walaupun itu mungkin saja diperoleh dari utang-utang baik bilateral maupun multilateral. Dalam situasi seperti ini memang sangat berat buat pemerintah. Nah sekarang ini saja APBN kita saja sudah berat utang sana-utang sini apalagi kalau harus ditambah beban untuk mem-bailout kerugian negara akibat dana-dana di perusahaan milik BUMN yang dirampok oleh para spesialis rampok uang-uang negara. Saya Hismun Arief, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!